Di dunia sihir Sailor Moon, Usagi Tsukino, juga dikenal sebagai Sailor Moon, adalah pahlawan yang siap membela kebenaran dengan kekuatan magisnya. Dia tidak hanya melindungi dunia dari kejahatan, tetapi juga membawa pesan-pesan penting kepada para penonton muda tentang moralitas dan nilai-nilai kehidupan yang baik. Pada suatu hari, Sailor Moon merasa bahwa para anak-anak di seluruh dunia perlu belajar pentingnya menghormati orang tua. Dia ingin menggunakan kekuatannya dan sahabat-sahabatnya, Sailor Guardians, untuk mengajarkan nilai penting ini kepada anak-anak. Sailor Moon memutuskan untuk mengadakan sebuah pesta kecil di taman untuk anak-anak dari seluruh penjuru kota. Dia juga meminta Whitechat, teman ajaibnya, untuk membantu mengatur acara tersebut. Bersama-sama, mereka montor persiapan dan di hari pesta, mereka menanti kedatangan para anak-anak. Saat pesta dimulai, Sailor Moon dan Sailor Guardians berbicara kepada anak-anak tentang betapa pentingnya menghormati orang tua. Mereka menceritakan pengalaman mereka sendiri dan betapa orang tua telah memberi mereka cinta, arahan, dan perlindungan yang tak tergantikan sepanjang hidup mereka. Sailor Moon berkata kepada anak-anak ketika kita menghormati orang tua kita, kita menunjukkan rasa terima kasih atas segala cinta dan perhatian yang telah mereka berikan kepada kita. Mereka selalu berusaha yang terbaik untuk kita. Bahkan ketika mereka sendiri hadapi kesulitan, menghormati mereka adalah cara kita mengungkapkan rasa sayang dan terima kasih kita. Sailor Guardians lainnya juga berbicara tentang menghormati orang tua. Mereka berbagi cerita tentang betapa orang tua mereka selalu mendukung dan memahami mereka, dan betapa pentingnya mendengarkan nasihat orang tua yang datang dari pengalaman hidup mereka. Setelah itu, para anak-anak diajak untuk berpartisipasi dalam berbagai permainan dan kegiatan yang diperuntukkan untuk mengajarkan penghormatan terhadap orang tua. Mereka bermain permainan teka-teki yang merangsang kerjasama antara orang tua dan anak. Mereka bermain simulasi di mana mereka mengasumsikan peran sebagai orang tua dan memperoleh pengalaman tentang bagaimana perasaan orang tua saat mereka merawat anak-anak. Pada akhir acara, Sailor Moon dan Sailor Guardians menyampaikan bahwa menghormati orang tua adalah penting tidak hanya sebagai tanda penghargaan kepada mereka, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga hubungan yang harmonis antara anak dan orang tua. Mereka menegaskan bahwa ketika anak menghormati orang tuanya, hubungan di dalam keluarga akan menjadi lebih baik dan saling pengertian. Anak-anak pulang dengan hati yang penuh dengan rasa penghargaan terhadap orang tua mereka. Mereka menyadari bahwa menghormati orang tua adalah cara untuk menunjukkan cinta dan rasa terima kasih yang mendalam, dan itu adalah landasan yang penting dalam membangun hubungan yang baik di dalam keluarga. Sailor Moon dan Sailor Guardians sangat senang melihat pengaruh positif dari pesta kecil itu. Mereka tahu bahwa pelajaran tentang menghormati orang tua akan membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan peduli terhadap orang-orang di sekitar mereka. Dari hari itu, anak-anak terus mengingat pesan dari Sailor Moon dan Sailor Guardians. Mereka membawa kebahagiaan dan kebijaksanaan tersebut ke dalam kehidupan mereka, dan mereka selalu menghargai peran penting orang tua dalam kehidupan mereka. Sailor Moon mengerti bahwa memberikan penghargaan kepada orang tua adalah sebuah tindakan sederhana, tetapi memiliki dampak yang besar dalam kehidupan setiap orang, dan dia berjanji untuk terus menginspirasi anak-anak dalam hal ini, karena di dalam hati kecil mereka, ketulusan dan penghargaan akan selalu membawa kebahagiaan yang abadi.